Intro Oke cuy, kembali lagi bersama gue di Revozy Gaming Pada video kali ini, gue bakal melanjutkan lagi walkthrough untuk game Treasure of Nadia cuy Dan disini gue sudah meload save-save terakhir gue di video sebelumnya Nah, pada bagian ini kita langsung saja pergi ke bagian Full Mesh Bar Dan kemudian kalian masuk ke dalam barnya Intro 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 dan setelah dialog percakapannya selesai kalian bisa keluar dari full mesh bar ini dan disini gue mau menunjukkan pada bagian bait shop dimana kita sudah mendapatkan sebuah flopping fish untuk membuka beberapa lur atau mata pancing yang baru nah disini kalian bakal melihat ada 3 mata pancing baru yang bisa kita beli nah nantinya mata pancing baru ini bakal berguna banget untuk menangkap beberapa ikan-ikan yang lain cuy karena ada beberapa mata pancing yang kuat yang nantinya bakal kita gunakan untuk menangkap seekor hiu nah setelah itu kita bisa pergi mengarah ke bagian esteropak kita pergi ke bagian sebelah kiri dan naik ke atas cuy kemudian mengarah ke bagian kanan nah disitu ada beberapa item yang bisa kita ambil cuy nah disini kita mendapatkan sebuah broken key yang nantinya bisa kita lakukan untuk menggunakan material ini kita gunakan untuk melakukan crafting cuy dan disini kita juga mendapatkan sebuah resep untuk membuat sebuah rock bomb yang nantinya rock bomb ini bisa kita gunakan untuk menghancurkan batu yang ada di dalam gua untuk membuka jalan baru yang ada di dalam gua tersebut cuy nah buat kalian yang terkadang lupa material apa saja yang dibutuhkan untuk membuat atau melakukan crafting kalian screenshot saja pada bagian ini cuy dan disini kita bakal membuka chest key yang ada disini menggunakan sebuah chest key dan disini kita mendapatkan sebuah gulungan baru dimana ini nanti bakal berguna untuk membuka adegan terbaru bersama karakter si Tasha dan setelah itu kita bisa balik ke bagian map cuy dan pergi ke library dan pergi selamat menikmati selamat menikmati dan pergi ke arah samping sebelah kanan nah disini nanti kalian bakal menemukan sebuah kotak cuy, kalian disini bisa membuka menggunakan secret key selamat menikmati nah setelah itu kita bisa balik lagi ke bagian map dan pergi menuju ke home atau rumah dari karakter utama kalian cuy selamat menikmati selamat menikmati dan setelah itu kalian bisa balik ke bagian map lagi cuy dan pergi ke bagian church atau gereja gimana disini nanti kalian bakal bertemu dengan si madeleine selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan setelah itu kita bisa keluar dan balik lagi ke map dan pergi ke dokter's office dan pergi ke dokter's office selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan setelah itu kalian bisa mengarah ke bagian ruang MRI nah setelah itu kita bisa pergi mengarah ke bagian esteropark untuk melakukan sebuah crafting tree dimana disini nanti kita bakal membuat sebuah bomb nah untuk material yang pertama kita bakal menggunakan jet talisman kemudian silver talisman kemudian kita bisa menggunakan basic container dan material yang terakhir adalah nitroglycerin nah disini kita sudah mendapatkan sebuah rock bobjoy selamat menikmati nah satu hal yang perlu kalian perhatikan disini kalian harus berhati-hati setiap kalian memasuki sebuah gua atau cave ini cuy karena ada beberapa jebakan yang ada disini seperti 4 buah titik yang seperti ini cuy nah ini adalah sebuah jebakan jadi disini kalian harus sedikit berhati-hati ketika memasuki sebuah gua selamat menikmati dan disini kita mendapatkan sebuah gulungan baru untuk membuka adegan terbaru bersama karakter si Kelly selamat menikmati dan disini kita bakal membuat sebuah bomb lagi cuy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan disini kita bakal menghancurkan batu yang ada di bagian bawah nah disini ada beberapa teka teki yang harus kita pecahkan coy jadi untuk berjaga-jaga disini gue sangat menyarankan untuk menyimpan atau men-save game nya terlebih dahulu coy selamat menikmati nah disini kita sudah berhasil menangkap ular tersebut dan setelah itu kita bisa balik ke bagian map lagi coy selamat menikmati nah disini kita bakal pergi ke dokter office lagi nah kita berikan snake in a barrel ini selamat menikmati dan setelah itu kalian bisa kita balik ke bagian map lagi coy dan jangan lupa kalian save terlebih dahulu oke coy sekian dulu aja video walkthrough gue kali ini untuk game treasure of nadia ini coy kalau kalian gak mau ketinggalan bagaimana kelanjutan walkthrough dari game treasure of nadia ini jangan lupa klik tombol like share dan juga tombol subscribe nya kalau kalian ada masukan ataupun saran silahkan tuliskan di dalam kolom komentar di bawah ini coy terima kasih sebelumnya buat kalian yang sudah nonton and thank you for watching see you on the next video guys bye 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 bye